Ya pemirsa kita ke informasi pemirsa terkait Persija Jakarta yang akan menghadapi selangor FC dalam perebutan gelar juara di partai final Laga Derby Serumpun pada malam ini. Dan sudah ada Pak Ayu Pratiwi di Jakarta International Stadium. Baik rekan Ayu, bagaimana persiapan jelang laga nanti malam? Silahkan dengan laporan Anda. Ya Ocadar juga pemirsa jelang pertandingan final dari Persija Jakarta melawan selangor FC. Sejumlah persiapan memang sudah dilakukan. Di antara raya sudah ada persiapan untuk para petugas yang nantinya bertugas di pituget masuk. Dan juga persiapan ataupun kesiapan untuk dari lapangan yang nantinya akan menjadi panggung untuk mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi juara. Dan persiapan di lapangan sendiri meliputi tadinya sudah ada pemotongan rumput, kemudian sudah ada penyiraman dari rumput. Yang tujuannya agar membuat kondisi lapangan yaitu permukaan rumput menjadi lebih licin sehingga nantinya bola bisa melaju dengan lebih kencang. Dan ada pun memang nanti untuk pintu gate masuk, para penonton yang akan menyaksikan langsung bisa mulai berdatangan ke Jakarta International Stadium itu pada jam 15.00 atau lebih tepatnya di jam 3. Karena nantinya sebelum gelaran pertandingan final dari Persija Jakarta melawan Selangor FC nantinya akan ada pertandingan dari PSIS Sebarang melawan Sabah FC yang akan digelar pada jam 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya setelah itu barulah akan ada gelaran pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu yaitu dari Persija Jakarta melawan Selangor FC di jam 19.00. Dan nanti mari kita saksikan secara bersama-sama pemirsa apakah dalam laga persahabatan ini Indonesia akan menjadi juara ataukah malah Malaysia. Demikian kembali kojar. Baik terima kasih banyak rekan Ayu Pratwi telah melaporkan langsung dari Jakarta International Stadium. Selamat bertugas kembali dan salam olahraga.